Penyanyi dangdut Lesti Kejora memborong sejumlah penghargaan sekaligus di ajang pemberian penghargaan SCTV Music Awards 2023. Ibu satu anak itu berhasil membawa pulang empat kategori penghargaan berbeda di ajang ini. Lesti Kejora menang penghargaan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, video klip paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Ini merupakan penghargaan yang menandai combak Lesti setelah sempat vakum sejenak akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap dirinya. Adibal Sahrul, pencipta sejumlah lagu Lesti Kejora yang berhasil meledak dan viral di media sosial, merasa ikut senang atas penghargaan yang diterima istri Rizky Bilar itu. Dia menyebut Lesti memang besar di dunia hiburan karena karya. Dia besar dengan karya yang diterima. Bukan karena berita yang sensasional. Tapi karyanya yang sensasional, ujar Adibal Sahrul kepada wartawan. Dia bercerita, tidak lama usai Lesti Kejora memborong empat penghargaan sekaligus, Adibal langsung dihubungi Lesti Kejora. Perempuan berijab itu mengucapkan terima kasih kepada Adibal. Berkat lagu-lagu ciptaan Adibal, Lesti bisa mengukir prestasi gemilang. Lesti langsung hubungi saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya penginites juga apakah saya yang perlu mengucapkan duluan atau Lesti menghubungi saya. Ternyata dia anak yang menyenangkan mengucapkan terima kasih, tuturnya. Menurut Adibal, Lesti Kejora minta ke depannya agar terus didukung supaya dia bisa konsisten mengeluarkan karya terbaru persembahan spesial untuk para penggemar dan penikmat musik. Adibal menyatakan ada perasaan puas dirasakannya dalam batin ketika ada penyanyi yang sukses besar dengan membawakan lagu ciptaannya seperti Dialami Lesti. SCTV Music Awards itu skalanya lebar tidak hanya dangdut saja. Video klipnya juga diadu dengan yang video klip pop dan lain-lain. Begitu ada artis bekerja sama dengan saya dan menang, tentu sebuah berkah luar biasa, paparnya. Lesti menjadi sorotan baru-baru ini lantaran memutuskan untuk kembali ke panggung. Kemunculan pertamanya di atas panggung justru menuai decak kagum penggemar. Sontak hal itu menjadi viral di jagad maya usai menyabet empat piala penghargaan di acara musik bergengsi. Bilar sebagai suami mengaku bangga atas pencapaian besar istrinya itu, ia juga senang Lesti bisa kembali berkaryar di dunia musik Indonesia. Pasti sebagai suami seneng, Lesti bisa mulai kembali lagi ke dunia musik, ujarnya. Ia mengaku akan selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan Lesti di kancah musik Indonesia. Pasti dong, segala tindak tanduknya, apapun yang dilakuin selagi itu kegiatan positif pasti akan selalu saya support, yang pasti apapun segala yang menunjang hobinya apalagi nyanyi yang didukung, tuturnya. Menariknya, Bilar mengaku ingin membuatkan sebuah lagu untuk sang istri yang benar-benar ia produksi sendiri.